Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya jumpa dengan Ibu Rini, Ibu Rini dari mana Bu? Dari Tebet Kebun Baru Dari Tebet Kebun Baru ya Tadi Ibu Rini habis live ya Karena sebagai Seorang PMB, seorang Pejuang MR Box ya Kenal ilmu MR Dari mana Bu? Waktu itu ada teman Memberikan buku sama saya Dalam keadaan saya waktu itu Goyang lah Saya baca bukunya Tahun berapa itu? 2018 Suadanya gak di bawah sana? 2018 Terus Habis itu saya Ikut camp Ikut camp Campnya camp offline ya? Masih belum Masih separuh 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 Separuhnya itu Emang iya Apa iya Apa bisa gitu ya? Cuma memang Berubah Dari sebelumnya itu yang saya Keras dan sebagainya Itu saya agak Agak Ya sudah Dari situ Ikut online juga ya? Iya Setiap online saya ikut Setiap online ikut Enggak ada bosan Masya Allah Kayak di jas Kayak di jas gitu ya Masya Allah Terus Jurus apa yang paling Favorit nih buat Bu Rini? Terumbu Karang Terumbu Karang Dari Dulu saya Ngebom banyak Terumbu Karang saya Makanya saya jadi Allah berikan azah pada saya Dengan kehidupan yang begitu sulit Semuanya ya Tapi Alhamdulillah Setelah saya Ikuti Ilmunya Saya pelajari Semuanya Sekarang beranjak Jadi lebih baik Jauh lebih baik Jadi sekarang ini Menjaga terumbu karang Bahwa rezeki Dititip di kemuliaan Dan kebahagiaan Orang lain So jangan disakiti Kalau disakiti Ya sudah Kita gak dapat rezeki Jurus apa yang Paling tidak mudah Untuk dilatih? Garis kebenaran Garis kebenaran Masya Allah Garis kebenaran tuh ini ya Garis kebenaran Gimana ceritanya Kalau garis kebenaran Dulu itu saya Merasa Perintisannya saya Jalankan suatu kebenaran Pokoknya saya yang benar Saya yang benar Tapi memang gak gampang ya Gak gampang Paling gak gampang Memang itu ilmunya Ilmu wali Ilmu wali Yang bisa lolos itu Dari situ jadi wali lah Nah terus apa nih keajaiban Yang Bu Rini Dapatkan bisa di sharing Gak sebagiannya Pertama kali saya Habis Kenal MR Dan saya Dapet keajaiban itu Itu benar-benar Tahun 2018 itu 2018 Saat saya Dalam keadaan yang Benar-benar jatuh Semuanya Saya Habis Waktu itu Sudah gak Enggak Megang apa-apa Semua Bahkan Untuk makan aja Saya Sudah mulai Sulit Tidak mudah Tidak mudah Itu Anak saya Waktu itu Harus kuliah Harus masuk kuliah Suaranya Gede Probesar Anak saya Harus kuliah Tapi Saya Waktu itu Beberapa Asuransi Asuransi Pak Nas Saya Ikut Asuransi Pendidikan Tapi Ternyata Satupun Tidak ada yang Cair Bisa cair Oh Sementar Saya Sudah gak Punya Uang Sama Sekali Anak Mau kuliah Akhirnya Anak saya Ya Allah Kalau ini Memang Karena Dusa Saya Mohon Ampun Ya Allah Saya Mohon Ampun Kalau ini Memang Untuk Membersihkan Dusaku Saya Ikhlas Ya Allah Anak saya Gak Punya Dusa Untuk Ini Ya Allah Anak saya Datang Sudah Bukal Memang Gak Ada Uang Sudah Gak Bapak Saya Kepir Aja Cuti Saya Enggak Kuliah Setahun Dulu Itu Anak Yang Keberapa Itu Anak Ketiga Ketiga Terus Akhirnya Gimana Akhirnya Dia Udah Tapi Dia Tetep Punya Keinginan Bahwa Saya Dia Mengatakan Itu Pada Saya Tapi Untuk Menenangkan Saya Tapi Dia Tetep Ingin Kuliah Kuliah Akhirnya Dia Mencari Itu Yang Namanya Program Biosiswa 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 Alhamdulillah Dapat Waktu Itu Di Yayasan Buddha Seci Kedokteran Juga Dapat Kedokteran Tapi Dia Harus Belajar Di Cina Saya Bukan Masalah Untuk Kecinanya Cuma Masalahnya Adalah Keyakinan Memang Memang Disitu Tidak Disebutkan Bahwa Harus Beragama Di Tapi Harus Kewajiban Mengikuti Ritualnya Dan 6 jam Perhari Sehari Anak Saya juga Bikin Wah Gimana Ya Bu Sudah Kamu Sholat Kamu Kuasa Kamu Sholat Kamu Menandat Menandatangani Surat Pengunduran Diri Sambil Nangis Pengunduran Diri Di Yayasan Tersebut Tidak Jadi Diambil Padahal Sudah Dapat Beasiswa Sudah Laku Ini Karena Ini Menyakut Keyakinan Dia Lepas Tidak 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 Sekolah Laki Perempuan Laki Laki Sudah Mantap Sudah Saya Mantap Tapi Hanya Lepas Itu Sudah Dia Dia Santai Aja Tapi Saya Kan Yang Agak Gimana Gitu Ya Allah Anak Saya Anak Kandung Saya Cuma Dia Sebenarnya Dua Laki Anak Dari Suami Saya Sudah Selang Seminggu Kemudian Ada Kerabat Lebih Kabarmu Sekarang Mau Sekolah Udah Mau Kuliah Gimana Kerabat Tidak 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 Akhirnya Dia Yang Biayai Udah Kamu Cari Sekolah Yang Seneng Yang Sesuai Bakatmu Biayai Kedokteran Di Trisakti Wah Berapa Biayanya Itu Tutup Semua Sudah Dia Keterima Di Erlangga Cuman Karena Kita Belum Ada Uangnya Jadi Dia Berangkat Ya Udah Waktu itu Daftar Ulang 350 Juta Langsung Silah Bayar Kes Setiap Semester Dibayar Sampai Sekarang Dia Udah Mau Lulus Saya Sedikit Tidak Mengeluarkan Uang Biaya Sekolah Allah Jadi Sebentar Lagi Lulus Jadi Dokter Ya Ya Masya Allah Allah Tolong Saya Saya Di Tengah Saya Memang Menjalani Detok Sampai Sekarang Saya Masih Jalani Detok Tapi Allah Berikan Keajaiban Pertolongan Pertolongan Yang Memang Memang Ini Kami Butuhkan Sekarang Waktu Dulu Saya Beberapa Rumah Makan Saya Bekerja Tapi Ternyata Amanah Saya Menggunung Tambah 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 Dan Sekarang Di masa Pandemi Saya Jalani PMB Saya Jalani Gatering Saya Tapi Alhamdulillah Amanah Yang Waktu Saya Bekerja Itu Kok Malah Sekarang Bisa Terkikis Sedikit Sedikit Sampai Alhamdulillah Pelan Pelan Lunas Ya Saya Nggak Nyangka Waktunya Cuma Berapa Tahun Kok Bisa Tinggal Sedikit Masih Ada Masih Saya Masih Di Detox Jauh Lebih Tenang Terima Waktu Saya Untuk Keluarga Juga Banyak Allah Untuk Yang Jelas Untuk Ibadah Saya Jadi Lebih Banyak Waktunya Dulu Saya Ya Allah Saya Sering Tinggalkan Semuanya Tidak Habisnya Tapi Malah Tidak Ada Baiknya Sekian Sudah Selesai Saya Sudah Siap Untuk Seolah Sudah 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 Teratur Malah Sejadinya Lebih Tenang Lebih Tenang Lebih Tenang Alhamdulillah Dan Masih Banyak Lagi Kayaknya Keajaiban Keajaiban Tertinggi Sepertinya Ketenangan Batin Iya Betul Sudah Saya Tidak Sebelum Bener Masya Allah Kayaknya Semua Tak Kejar Saya Kejar Tapi Dapet Tapi Kurang Dia Kayak Lari Di Hamster Wheel Lari Tenaga Habis Tapi Tidak Kemana Mana Apa Hamster Pokoknya Lingkaran Hamster Itu Capek Aja Tapi Tidak Dapat Apa Maka Di Ilmu Magnet Rezeki Kita Diajarkan Untuk Ya Jalannya Mungkin Pelan Pelan Syukuri Detoks Rezeki Yang Allah Kasih Kemudian Pelan Pelan Jalankan Jurusnya Kemudian Allah Kasih Kajaiban Kajaiban Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Dan Yang Tadi Pemilihan Keyakinan Tetap Kita Menghormati Saudara Kita Dari Agama Lain Namun Kita Sebagai Seorang Muslim Punya Keyakinan Yang Mesti Dijaga Dan Dan Ternyata Setelah Itu Allah Kasih Gantinya Dan Dia Tidak Ninggalin Saya Gak Ninggalin Ibu Gak Ninggalin Oh Ya Tadinya Mau di Cina Ninggalin Ninggalin Orang Tua Kemudian Keyakinan Juga Mungkin Wallah Alhamdulillah Apa Pesan Pesan Ibu Buat Yang Menyaksikan Video Ini Ya Mungkin Awal Awalnya Gak Yakin Kali Sama Ilmu Mahnet Rezeki Apa Iya Apa Bener Ada Gak Fase Gitu Apa Iya Apa Betul Gitu Iya Ustaz Ada Fase Itu Saya Udah Jalanin Tapi Enggak Ajai Ternyata Ada Yang Tertinggal Apa Yang Tertinggal Yang Tertinggal Yaitu Garis Kebenaran Saya Dulu Menganggap Bahwa Saya Ambil Keputusan Ini Karena Saya Bener Ternyata Saya Salah Karena Itu Mikir Dengan Pikiran Saya Ternyata Salah Iya Jadi Sekarang Nikmat Ya Menjalankan PMB Pejuang MR Box Nasi Makan Orang Bagaimana Rasanya Ketika Kita Memberikan Makan Kepada Fakir Miskin Senang Ustaz Rasanya Ya Allah Jadi Saya 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 Cuma Waktu Anak Saya Itu Anak Saya Itu Dibiyayai Waktu Pertama Dibiyayai Itu Ya Allah Ini Aja Ya Allah Ini Pertolongan Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Orang Lain Untuk Berterima Kasih Ya Allah Ya 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 Karena Saya Merasa Saya Bisanya Masak Pekerjaan Saya Memasak Untuk Uang Saya Tidak Punya Banyak Ya Akhirnya Setiap Masa Saya Sisihkan Setiap Masa Saya Sisihkan Mulai Dari Situ Ibu Ngebaginya Ke Masjid Atau Ke Jalan Atau Ke Semuanya Semuanya Masjid Ke Jalan Ke Rumah Yatim Kalau Di masjid Kalau di masjid Itu kan Banyak Rakam Ya Gak Cuma Orang Yang Membutuhkan Ada Yang Gak Butuh Tapi Pas Anu Itu Juga Itu Memang Itu Pernah Garis Kebenaran Saya Di Uji Disitu Juga Jadi Saya Bagikan Anak Saya Tuh Kurangnya Marah Kalau Mau Bagi Nasib Bagi Aja Gak Usah Mau Apa Mau Diberalik Mau Kelihatan Dirmawan Astaghfirullah Masjid I Itu Ibu Udah Udah Gak Pakai Garis Kemudian Turun Oke Saya Yang Salah Itu Ya Saya Gak Ada Niat Seperti Itu Ini Karena Ini Dari Donatur Saya Perlu Laporan Beliau Sudah Dibagikan Tapi Kalau Bapak Tidak Berkenan Saya Hapus Mohon Maaf Ya Ini Sikap Hidup Yang Baik Teman Teman Ketika Kita Ada Apa Apa Yaudah Kita Yang Salah Itu Salah Satu Teknik Kita Untuk Mendapatkan Ridho Dari Allah Untuk Closing Bu Videonya Udah 16 Menit Luar Biasa Ya Gak Terasa Ya Saya Juga Pergelet Mungkin Harapannya Saran Sarannya Ibu Buat Teman Teman Yang Baru Tertatih Mempelajari Ilmu Magnet Rezeki Bersabar Ustadz Percaya Bahwa Allah Akan Tolong Kita Kalau Kita Menghilangkan Perisai Perisai Rezeki Insya Allah Akan Dapatkannya Saya Dulu Juga Gak Percaya Ustadz Tapi Ternyata Setelah Saya Jalanin Masya Allah Yang Pasti Ketenangan Patin Itu Iya Itu Mahal Sekali Baik Burini Terima kasih Nanti Kita Lanjut Setelah Saya Matikan Ini Rekamannya Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Buat Anda Tadi Saya Pas Ngeliat Aduh Burini Lagi Nangis Ketika Menceritakan Kebahagiaan Dapatkan Keajaiban Kok Rasanya Berharga Sekali Kalau Kita Bisa Dapatkan Juga Teman-teman Yang Ada Di Youtube Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Saya Juga Bik Akan Bikin Lagi Video-video Testimoni Seperti Ini Jadi Bu Banyak Banyak Kajaiban Terbesarnya Anaknya Sekolah Kedokteran Terisakti Tanpa Biaya Satu Senpun Masya Allah Makasih Bu Rini Terima kasih Teman-teman Youtube Sampai jumpa Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih